Halo semua karena aku betul lagi mode dan lagi ada waktu jadi sekarang aku mau bikin video banyak jadi biar gak ya ada bahan lah mungkin aku uploadnya bakal seminggu-seminggu atau gimana cuman dengan baju yang sama dengan background yang sama dan segala macem jadi untuk kali ini aku pengen bahas soal ausbildung atau kuliah jadi karena aku pertama kali kesini dengan program au pair, terus selanjutnya FSHOT atau Frabilibel Sosial Asia atau Kerja Sosial terus setelah itu sebenernya rencana aku pengen kuliah cuman ada banyak kendala yang gak bisa aku jelasin semua karena itu terlalu privasi dan pada akhirnya aku memutusin buat ausbildung karena itu menurut aku jalan teraman aku saat itu dan istilahnya ya pokoknya itu cara aman lah kayak gitu karena waktu itu aku juga belum mau pulang dan segala macem jadi aku mutusin buat ausbildung awal kali aku mutusin buat ausbildung itu aku juga kayak setengah hati sih ngambilnya kayak aku bener-bener gak mau sih setengah waktu itu jadi kayak terpaksa sih itu karena keadaan dan kondisi jadinya aku milih buat ausbildung dan orang-orang pun kalau misalnya mau ngebandingin antara ausbildung dan kuliah pasti mereka lebih wow ke kuliah atau kayak lebih ngeliatnya wah kuliah pasti sukses wah kuliah pasti ini dan ausbildung ngapaan sih cuma kayak gitu doang atau kayak ngeremehin lah istilahnya banyak banget kayak gitu aku sih gak menyalahkan karena pada awalnya aku pun juga berpikir seperti itu walaupun gak sepenuhnya ya kayak ya rada-rada kayak gitu kayak ya karena apalagi ausbildung kayak aku ya atau kayak keperawatan gitu ya misalnya di jaman juga seringkali di apa ya di kesampingkan atau dianggap sebelah mata kayak gitu kan jadi ya disini aku cuma pengen bahas apa sih perbedaannya kuliah sama ausbildung menurut aku terus kayak ya pendapat aku lah bahas-bahas soal itu jadi waktu setelah aku mutusin ausbildung itu ya jalannya seng hati sih emang tapi kayak aku tetap berusaha profesional kayak ya aku udah pilih itu itu decision aku dan aku harus apa ya tetap profesional disitu dan aku tetap harus melakukan semuanya suka gak suka jalanin gitu loh kayak ya aku tetap kerjanya bagus aku tetap sekolah kayak gitu pokoknya tetap berusaha apa ya 100% 100% disitu gitu loh walaupun aku gak suka atau aku gak mau kayak gitu tetap berusaha emm dan makin lama makin lama aku malah bersyukur kalau sebenarnya aku ausbildung dulu gitu loh atau aku aku itu milihnya ausbildung gak kuliah apalagi dengan masa-masa corona kayak gini aku jadi lebih sadar kayak ya ada ya ada beberapa hal yang aku syukuri gitu loh kenapa aku tetap ausbildung atau aku itu aku dikasih Tuhan atau dikasih jalannya ke ausbildung bukan kuliah gitu ya ya itu tadi disini kuliah banyak yang bilang gratis segala macem oke lah emang kebanyakan gratis atau kalau kalian orang jaman asli emang kuliah gratis gitu kan tapi ada juga yang namanya wang semester nah wang semesternya itu untuk beberapa perkuliahan ya setahu aku beda-beda tarifnya tergantung universitasnya gimana segala macem terus ada namanya uang semester itu kalau gak salah udah sama uang tiket segala macem kayak gitu-gitu pokoknya gak full gratis lah misalnya walaupun kalian kuliah terus kalau kalian milih kuliah kalian itu juga kebanyakan ya persyaratannya harus punya uang di konto atau di bank kalian 8.000 euro ya kalikan aja 8.000 euro semurah-murahnya euro ya itu 15.000 untuk sekarang jaman corona ini euro itu udah hampir 18 atau sekitar 18.000 ya kalikan aja 8.000 x 18.000 untuk jaman sekarang atau kalikan 15.000 semahal itu untuk uang yang harus kalian punya di konto atau di di bank kalian itu salah satu persyaratannya tapi katanya gak semua yang kayak gitu atau ada juga yang namanya preferis tung apa sih namanya aku lupa pokoknya itu kayak orang tua salah satu orang Jerman yang menjamin kalian buat kuliah jadi kalian gak butuh uang 8.000 itu di bank kalian ada yang kayak gitu ribetnya kuliah kayak gitu loh terus oke lah misalnya kuliah kalian gratis kalian cuma bayar semester kalian bisa cari kerja sampingan atau part time atau segala macem terus tapi kalian juga harus mikir wohnung atau apartemen itu kan gak gratis dan kalian harus cari uang sendiri terus kayak biaya hidup kayak makan entah atau kebutuhan kalian yang lain entah kalian shopping atau segala macem itu kan gak gratis gitu loh jadi ya kalau kalian mutusin buat kuliah ya kalian juga harus mikirin kalian punya uang tabungan kalian juga bisa ulangin waktu buat part time sambil kuliah dan apalagi kalau awal-awal namanya kuliah ya pasti itu capek dan susah pasti kalian juga butuh waktu buat belajar nah gimana cara kalian buat apa namanya bagi waktu antara belajar dan cari kerja atau sambil kerja kayak gitu jadi waktu itu aku juga mikirnya disitu sih kalaupun waktu itu aku maksa untuk kuliah mungkin bisa ya tapi aku juga mikirnya apa ya aku kuliah aku terbengkalai karena masalah uang tadi kayak masalah ya gak tau ya masalah aku bagi waktu antara aku belajar sama aku kerja part time dan lain-lain itu gimana gitu dan aku gak mau ngestresin sekeliling aku dengan hal-hal kayak gitu atau ngestresin diri aku sendiri dengan hal kayak gitu menurut aku pada saat itu terlalu riskan buat aku milih buat kuliah makanya aku mikirnya aku mikirnya aduh aku kesel aku gak corona tenang jadi aku juga dapet saran dari beberapa orang terdekat atau kayak yang udah bos aku waktu itu bilang bilang menurut dia emang paling baik adalah aku dengan Ausbildung dulu karena gini loh misalnya ya kalian Ausbildung 3 tahun ini yang bukannya aku jermusin kalian atau ngasut-ngasut kalian atau gimana untuk Ausbildung gitu ya enggak tapi ini dari pengalaman pribadi aku dari sudut padang aku kalau ternyata Ausbildung itu gak sejelek itu atau gak seharusnya diremehkan segitunya atau gimana gitu loh jadi menurut bos aku tuh istilahnya Ausbildung itu kalian 3 tahun gitu ya kalian gentak lah 3 tahun itu kalian jalanin sebisanya atau kalian yang pasti lulus lah yang penting lulus lah entah gimana jalaninnya lulus gitu loh dan terutama kalau Ausbildung kalian yang menghasilkan uang atau yang kalian sekolah tapi dapet uang contohnya kayak Ausbildung aku atau ketiga atau kayak kalian ketiga tentang perawat perawat di rumah sakit atau perawat di sama apa namanya orang tua walaupun sekarang disetarakan nah kalian juga sekolah kalian pergi sekolah kalian belajar kalian belajar medisin kalian belajar tentang ya keperawatan tapi kalian juga tetap digaji kayak gitu loh dan kata bos aku tuh kalau misalnya kamu udah aku waktu itu resiko atau ngambil resiko buat kuliah dan pada saat itu aku juga masih ragu tentang jurusan aku misal aku gak suka aku atau gak tahan dengan jurusan aku otomatis aku harus mulang dari awal gitu loh itu kayak terlalu riskan banget pada saat itu tapi kata bos aku makanya kalau aku milih Ausbildung dulu entah aku suka gak suka aku harus gentang 3 tahun itu dan minimal aku tetap digaji aku tetap dapet uang kayak gitu loh jadi kalau misalnya aku udah lulus Ausbildung ya aku dapet sertifikat aku udah istilahnya udah bersertifikat aku udah dapet apa ya titel gitu loh dan kalau misalnya aku nanti milih buat kuliah tetap bisa dan kalau pun aku kuliah aku gak perlu cari part time atau kerja sambilan yang istilahnya yang cuma beberapa jam gitu loh kayak misalnya di resto ya yang gak pasti istilahnya jam kerjanya kapan atau kalau emang lagi ada job kayak gitu tapi kalau aku udah punya sertifikat tadi atau titel tadi dengan Ausbildung ini otomatis aku bisa kerja di tempat aku kerja gitu loh sambil kuliah dengan mungkin aku gak 100% di tempat aku kerja misalnya aku cuma berapa persen kerja di tempat aku kerja itu di tempat Ausbildung aku atau di tempat kerja lain gitu loh dan penghasilan aku juga lumayan karena aku punya sertifikat ini tadi karena aku lulusan istilahnya aku udah pakraf kalau disini namanya lulusan dari Ausbildung aku sudah terdidik sudah tenaga terdidik terus sudah punya titel jadi pasti gaji aku gak seperti gaji-gaji orang yang praktikum atau orang yang cuma istilahnya asisten kayak gitu dan itu yang bikin aku ngerasa oh gak ada salahnya juga sih aku milih Ausbildung dulu baru aku kuliah ya itu tadi dan dengan skala resiko itu aku aku memutusin buat aku Ausbildung dulu dan kalaupun memang aku pengen kuliah setelah aku Ausbildung amin aku masih tetap bisa gitu loh dan aku kayak I don't have anything to risk I don't have anything to lose gitu loh buat aku milih Ausbildung ini walaupun banyak banget yang kayak emang menyebelah apa sih kayak meremehkan itu loh atau itu tadi menyepelekan kayak gitu tapi ya untuk saat ini sampai sekarang pun aku malah bersyukur itu tadi kayak jaman-jaman corona sekarang ya aku tambah sadar kayak banyak banget yang kekurangan apa ya istilahnya mereka gak dapet kerjaan atau kerjaan mereka jadi gak ada tapi aku tetap gak ada ada kerjaan contohnya terus kalau misalnya aku bukan yang mau jaga celekin atau sebagainya aku cuma kayak apa ya kayak mikir oh mungkin Tuhan waktu itu ngasih aku jalan itu atau yang aku mikirnya bener-bener susah pada saat itu yang aku bener-bener nangis-nangis-nangisnya karena aku harus Ausbildung aku malah kayak mikir ya Tuhan mungkin makasih yang terbaik buat aku ya dengan jalan Ausbildung ini gitu loh jadi kayak aku mulai bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang dengan jalan apa yang Tuhan kasih buat aku untuk saat ini jadi saran aku atau pendapat aku misalpun kalian ya pengen banget kuliah di Jerman tapi ya itu tadi kalian kendala entah masalah jurusan kendala masalah bahasa kendala masalah uang kalian bisa deh buat apa ya mikir tentang Ausbildung atau jangan kayak terlalu stress ah Ausbildung apaan sih atau kayak ya ampun aku gak mau banget Ausbildung dan effe shot aja aku udah capek aku ngerasain itu semua gitu loh dan I know kayak apapun itu aku udah rasain gitu loh dan gak seburuk itu kok walaupun emang capek atau emang bener-bener stressin ngestresin atau segala macem tapi kalau kalian jalaninnya tulus kalau kalian jalaninnya happy atau berusaha positif insya Allah sih gak kapal insya Allah pasti survive kayak gitu dan Ausbildung itu gak seburuk itu istilahnya kalian tetap dapet gaji yang yang lumayan kalian tetap bisa kerja tetap bisa sekolah kalian istilahnya aman lah untuk 3 tahun kalian aman dari masalah visa segala macem uang itu aman gitu loh selama kalian ya tetap itu tadi konsisten dengan apa yang kalian pilih kayak gitu kalau pun setelah kalian Ausbildung lulus pengen kuliah ya itu keputusan kalian kayak gitu loh jadi itu aja sih apa ya pendapat aku atau tanggapan aku segala macem soal Ausbildung dan kuliah kayak gitu aku sih tetap berencana habis Ausbildung kuliah tapi I don't know kalau misalnya semua lancar amin dan gak ada kendaraan lagi dan ya syukurin deh buat kalian yang apa ya apapun yang kalian punya saat ini syukurin aja dan tetap harus planning ke depan semangat buat masalah masa-masa corona ini karantina segala macem ingat kalau kalian itu bener-bener gak ada di posisi di bawah itu loh atau kalian jangan cuma lihat yang di atas tapi juga lihat ke bawah jangan bandingin melulu jiri kalian dengan yang di atas tapi juga bandingin sama yang di bawah jadi kalian bisa tetap lebih bersyukur lagi dengan apa yang kalian punya dan kalaupun kalian ada di posisi di bawah bukan berarti kalian bakalnya tetap di bawah selama kalian berusaha pasti kalian tetap bisa ke atas ngerti gak kayak gitu sih aku selalu ngeliatnya kayak gitu itu cuma pandangan aku atau pendapat aku itu aja aku harap mehibur perut aku bunyi aku lapar ya aku harap membantu semoga terhibur terus kalau kalian ada request atau pertanyaan lagi kalian bisa hubungin aku aku harap aku bisa fast respon aku usahain tapi kalau gak aku harap kalian bersabar kalau bisa hubungin aku lewat IG karena aku lebih relatif aktif disitu dan maaf aku gak terlalu suka nge-share whatsapp aku karena pertama itu lebih privasi kedua aku juga jarang whatsapp whatsappan chatan segala macem kalau setelah masalah karantina ini kalau mau ngobrol atau apa mending ketemuan aja sama aku jadi kita bisa lebih seluasa ya kayaknya aku lebih suka secara face to face gitu loh dimana chatan kayak gitu jadi ya ya gitu lah pokoknya yaudah aku harap sekali lagi videonya menghibur segala macem dan membantu kalian stay safe stay healthy bye bye bye